selamat berjumpa kembali dengan kopi panas berada kopi panas yang ini kurang panas kelambahan nunggu syuting kopi panasnya diangin hari ini saudara-saudara aku secara air yang saya cintai dan demuliakan Allah saya mau bicara tentang presiden kita kita sudah tujuh kali saya ganti presiden sebetulnya delapan kali cuman yang satu itu orang Banten tidak diakui bahwa negara-negara kalau saya mengakui nah dalam kurun 70 tahun lebih republik ini berdiri negara modern ini ada merangkung seluruh suku bangsa dan bangsa-bangsa kerajaan-kerajaan tradisional kembali seluruh santan menjadi negara modern bernama Indonesia kita sebenarnya tidak menciptakan atau tidak melakukan satu perubahan yang signifikan dalam segi budaya politik saya lihat setidak-tidaknya sejak reformasi tidak ada perubahan perubahan yang cukup radikal ada cukup signifikan dalam budaya kita berpolitik sementara dari masa reformasi itu 25 presiden artinya budaya politik kita sejarah reformasi sampai hari ini itu masih sangat dipengaruhi bahkan sangat kuat oleh budaya politik dari pemerintahan sebelumnya yang kebetulan dua-duanya menggunakan order karena mereka juga berhasil menciptakan order reformasi tidak menciptakan order yaitu kita sebut order baru dan order lama nah order baru dengan Soeharto sebagai pemimpinnya order lama dengan Soekarno sebagai pemimpinnya sekian puluh tahun 25 dan 30 tahun kan berhasil menciptakan semacam kultur berpolitik yang yang ternyata bekasnya peninggalannya warisannya bahkan DNA nya itu bertahan sampai hari ini kalau kita perhatikan dengan sesama perilaku para politikus pekerja politik sampai pejabat-pejabat politik pejabat negara yang kita miliki sekarang itu tinggal kita bagi dua saja dalam soal bagaimana mereka beraktifitas politik dengan satu bentuk tradisi atau kultur kalau tidak merujuk kulturnya Soekarno kulturnya suatu termasuk pada zaman sekarang di periode kedua presiden kita yang sekarang kita melihat banyak sekali tanda-tanda bukti-bukti masih berlangsungnya masih berlakunya masih aktif dan hidupnya genetika kultural dari Soekarno dan Soekarno Apakah misalnya KKN yang menjadi ciri khas dari Soekarno tidak terjadi pada masa ini Bagaimana dengan banyak sekali pejabat publik pejabat negara bahkan anggota kabinet anggota lembaga-lembaga negara yang terhormat itu dicerat oleh Jaksa atau para penindak korupsi baik di kepolusian atau KPK dan lain-lain Apakah kolusi tidak terjadi diantara kekuatan-kekuatan yang ada dalam elit pengusaha, intelektual, politikus sampai bahkan rohaniwan untuk tujuan-tujuan yang mungkin lebih banyak merugikan masyarakat Apakah nepotisme tidak terjadi ketika sebanyak jabatan yang sebanyak bukan milik seorang pemimpin tapi milik rakyat dibagi-bagikan kepada para sahabat kolega atau orang-orang yang memiliki jasa personal kepada dia bukan jasa pernegara bukti itu makin banyak untuk bersatu kalau misalnya kita mau mengungkapkan dan saya kira posisinya keadaannya barangkali lebih parah daripada apa yang terjadi di masa Soeharto budaya ini semakin kuat semakin berat semakin dalam begitu pun budaya pada zaman Soekarno Hai ketika katakanlah Soeharto itu memegang mayoritas di parlemen pada zamannya kalau nggak salah itu kalau kartu menang yang tertinggi 73 persen Soekarno juga pernah menguasai parlemen dengan cara seperti itu tapi biasa tinggi di masa sekarang ini ketika oposisi atau lawan politik atau lawannya di dalam pertarungan pilpres masuk ke dalam koalisi jumlah pendukung koalisi dalam parlemen itu 481 suara kalau tidak salah jumlahnya 84 persen itu penguasaan parlemen yang saya kira mungkin termasuk tertinggi di dalam dunia atau alam demokrasi di seluruh dunia sepanjang sejarah itu dimiliki pemerintah sejarah itu memosisikan sang pemimpin sang presidennya dalam kekuasaan yang tidak terlalu disinilah kemudian muncul semacam kecelerungan otoriterian dari pemimpin kita sekarang itu ketika dia menerapkan kebijakan dan keputusan tidak peduli dengan pandangan orang lain tidak peduli dengan pasukan orang lain tidak tidak peduli dengan persoal dengan hal-hal yang sebenarnya harus dia pertimbangkan tidak peduli dengan kebijakan dan kebajikan pokoknya yang dia penting saya mau begini lu mau apa gue 84 persen I have all the power to do that to direct this country 80 persen makanya dia bisa ngangkat orang ini ngangkat orang itu ngangkat orang yang mana saya enak-enaknya saja tidak peduli dengan masukkan orang lain yang merasa memiliki kebenaran karena 84 persen nah ini gaya Soekarno juga nah saya kira kultur apa yang tidak hanya dibangun oleh ideologi ideologi kerakyatannya saudara-saudara suarpa matum dan ideologi dari politiknya Soekarno itu sebenarnya menjerat dari para politikus kita hari ini jadi selama lebih dua dekade 20 tahun lebih reformasi kita tidak berhasil jangankan membangun satu kultur baru yang memperbaiki atau mengganti perevolusi kultur lama yang kita tahu itu banyak involutifnya mengandung unsur-unsur yang negatif dan dekonstruktif destruktif terhadap kehidupan berbangsa ternyata tidak berhasil atau gagal untuk kita perbaiki kalau sebuah kehidupan politik kerja politik tidak memiliki kultur yang konstruktif yang katakanlah yang progresif yang adaptif yang fleksibel yang dinamik sesuai dengan kebutuhan zaman yang bergerak dengan cara seperti itu segera negara kita bangsa kita gagal di dalam menyelenggarakan tugasnya di dalam bidang politik antara lain dalam semua pemerintahan dan pemerintahan sebutkan kultur apa yang baru kita telah ciptakan jangankan kita ciptakan efek kita kembangkan kita tumbuhkan gagasan pun tidak ada kalau kita pelajari order lama dan order baru saya bisa menyebutkan berpuluh atau beratus halaman tentang budaya politik yang dibangun oleh rezim suharto maupun rezim suharto sekarang ini sebenarnya tugas terberat dari kita saat ini khususnya ceki penyelenggaran negara yaitu pemerintah dan kaum elit penguasa termasuk pengusaha dan yang lain-lain adalah bersama-sama menciptakan gagasan kemudian menginisiasinya mulai mengembangkannya dan membangunnya sebuah budaya baru budaya politik baru kenapa harus budaya politik? karena politik sekarang diposisikan sebagai panglima dari kehidupan kita bersama begitu dia menjadi panglima dia menjadi pattern menjadi pattern juga yang diikuti oleh klien oleh masyarakat umum jadi kalau pattern atau kultur dari politik ini terbangun dengan baik konstruktif dan positif saya kira bagian-bagian kehidupan lain ekonomi, agama, sosial, akademik dan yang lain-lain juga pasti akan mengikuti sang panglima tersebut tapi kalau di bagian ini dia gagal malah menciptakan kultur yang sudah akut yang sudah kronis peninggalan kewarisan dari lama semua juga akan mendapatkan akibat semua akan mendapatkan apa hasil dimana semua orang menjadi korban dan korban yang paling menerita di dalam tubuh bangsa ini ini adalah generasi muda DNA politik apa senetika kultimal apa yang kita wariskan pada mereka supaya bisa membawa negara negeri dan bangsa ini ke satu arah yang kita harapkan bersama sehingga politiknya memiliki budaya seperti ini dapatkah ini dijawab oleh para penguasa oleh para elit kita sebagai tanggung jawab sejarah tanggung jawab konstitusional tanggung jawab natural bahkan spiritual membawa negara ini ke arah yang lebih baik sesuai dengan amanah dan fasilitas mewah yang kita berikan kepada mereka atau mereka terlihat dalam penyamanan dan mager untuk menciptakan sebuah perubahan yang bisa mengganggu comfort zone mereka sekian dulu renungan kita di Kopi Panas kali ini sampai berjumpa di episode berikutnya terima kasih